Halo teman-teman Jailer Gaming, apa kabar semua? Kita lanjutin lagi sekarang ya, main game Brief 21 nya dan gue akan coba untuk bikin mesin turbo Tonton sampai habis Oke, jadi gue rencananya itu akan bikin profile baru ya teman-teman supaya gue bisa beli mesin dan perangkat turbo nya ya dan gue sama sekali belum lihat dari video gamer-gamer lain gimana sih cara masangin turbo nya buat di game ini jadi ya semoga aja bisa berhasil ya doain teman-teman yang gue tau karena dikasih tauin sama teman-teman kita bisa pake engine stand nya jadi gue akan buka dulu mesin ini karena gue sekalian pengen ngeganti ke mesin yang 6 silinder ya teman-teman jadi selain udah dipakein turbo gue juga pengennya mesinnya udah pake yang lebih gedean lagi oke, gearbox kita lepas gearbox kita banting disini aduh, kalo aslinya itu kan berat banget ya oke kita udah turunin, sekarang kita akan pindahin mesin ini dulu ke engine stand oke, sekarang gue langsung aja beli mesin 6 silinder nya karena itu dia, gue gak mau pake mesin barusan ya buat diturboin oke kita akan beli ini 6.500 kayak kita masih punya 7.500 lagi sisa uangnya oke, bismillah semoga aman gue akan beli yang gue inget dulu ya kalo buat turbo itu apa aja ya oke, gue mau belinya mungkin urut kali ya turbo ini universal semua makin kesini makin gede gue mungkin gak akan pilih yang kayak ngepol banget kali ya mungkin yang seribu yang gue yang ini aja deh yang tipe 2 ya oke 800 sip beli kita taro dulu di bawah karena kita akan beli lagi yang lainnya turbo elevator pipe ini buat mounting ininya udaranya terus wastegate oke ya, kita udah beli wastegate apalagi ya sambil gue liat temen-temen oke, temen-temen juga tau nih cara untuk masang turbo apa aja yang diperluin ya oke intercooler gue akan belinya yang ukuran medium aja gue buang lagi disini haha rusak semua itu barang-barangnya langsung ya pada dilemparin hehehe berikutnya oke intake manifold ini intake manifoldnya gue pengen di upgrade juga tapi nanti cukup gak ewang ya takutnya gak cukup oh yang ini aja deh intake manifold yang performance oh sorry ini yang buat punyanya 6 silinder taro sini kita belajar lagi berikutnya kita akan beli sebentar ya kita liat lagi valve-nya aman fuel rail-nya juga yang performance ya biar ini juga nih bisa seimbang oke berikutnya engine block gak usah engine headnya masih udah diganti yang forge dia bahannya lebih kuat ya tapi takutnya uangnya gak cukup jadi itu dibiarin dulu oke blow off valve gue akan beli taro sini berikutnya blow off valve pipe ini universal semua ya ini aja deh oke buang lagi sini banyak juga yang kita belanja ya semoga aja gak sampai kekurangan uangnya filternya gue juga mau gue ganti tar 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 ini aja deh oke apalagi berikutnya kita ke pipe sekarang gue akan coba untuk beli ini ya sebentar kita beli intercooler pipe kita kan mobilnya MX5 MX5 oke ini yang sebelah kirinya kita beli dan kita buang berikutnya kita beli yang sebelah kanannya intercooler pipe I6 MX5 oke buang lagi ada apa lagi teman-teman yang belum disini ya turbo air filter pipe tadi kayaknya udah ya sebentar turbo air filter pipe nah ini kayaknya udah nih sama ya sama teman-teman oke kayaknya sih sama ya klatsnya sih sebenarnya enaknya diganti ya teman-teman ya yang performance oke tunggu 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 uangnya uangnya takut gak cukup yang penting-penting dulu teman-teman oke karena kita butuh beli exhaust manifold turbo i6 oke ini dia kita beli kita buang lagi bloknya sultan nih exhaust pipe tunggu bentar butuh exhaust pipe turbo i6 ini ya kayaknya ya oke ini dia yang butuh itu kita beli terus apa ya rims tire car body interior others othersnya ada apa ya nih enggak kayaknya coba itu dulu ya teman-teman kita coba lihat dulu nih oke jadi semuanya kalau gue lihat mungkin ya udah kebeli semua yang dibutuhin jadi gue akan coba mulai untuk lepasin bagian-bagian ada disini ya dari mulai ini selang fleksibel buang mungkin gue akan buang agak jauhan dikit ya biar gak ketuker teman-teman ini gue geser lagi gue geser sini berikutnya yang bisa gue pasang sebenernya langsung kayaknya ya tapi gue mau nyopot-nyopotin dulu buang jauh apalagi nih fuel rail buang jauh oke intake manifold yang standar buang jauh kayaknya sejauh ini gue udah bisa pasang apa yang gue beli ya tunggu-tunggu ini gue kayak mirip sih semoga aja beda ya gak tau gue pengen lihat dulu teman-teman ini oh iya ini yang basic ini yang basic aman-aman yang gue beli barusan ini yang performance ya jadi mesinnya emang dia itu lebih bagus performance ya sesuai namanya fuel railnya gue pasang ini tempat buat pengkabutan bensinnya ya untuk nyemprot bensinnya ke dalam ruang bakar ya oke sejauh ini gue akan mulai ngoprek yang sebelah sini ya ini akan gue cabut dulu eh enggak ini udah gak ada justru sorry kita akan pasang exhaust manifold yang versi turbo oke wastegate oh bisa caranya gitu ya oke oke gue gak harus ngambil ke bawah terus pasang ternyata turbo mana yang kita udah punya tadi take oke oh kalau gini mah enak ya terlalu repot ini yang tadi filter pipe-nya juga udah kita pasang ininya gue mau pasang yang ini oke gue mau pasang yang bentuk ya ini yang support terus berikutnya oke ini gue juga udah beli tadi exhaust pipe-nya yang emang untuk turbo oke berikutnya ini selang fleksibel juga udah tadi pasang ya terus ini sih mesinnya menuju ke ini intercooler dulu ya temen-temen ya intercooler dulu tapi kayaknya masih masangnya di mobil kali ya oke 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 enggak 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 ini kita akan pasang yang blow off pipe eh 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 jatuh lagi jatuh lagi kok ada dua ya blow off pipe blow off valve-nya disini lalu sejauh ini sebentar kita akan cek kayaknya gue takutnya ini sisanya udah dipasang di mobil ya tunggu-tunggu bentar ini belum ngepasang nih wastegate-nya wastegate-nya oh udah deh udah 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 gue udah udah punya ternyata ya gue udah punya ini juga tadi kelebihan jadi belinya oke ini intercooler nanti ya temen-temen ya pas udah nempel di mobil udah oke kita kita coba dulu akan masukin ke mobil ya exhaust pipe don't fit the engine exhaust pipe apa ini maksudnya oke coba segini kita masukin ke dalam mobil uh udah masuk exhaust pipe yang dia maksud apa ya apa ini oh atau gak mungkin yang disininya kali ya ini harus gue cabut dulu temen-temen buang oh mufflernya dulu muffler cabut buang oke tabung belakang buang banyak juga yang mesti dicabut ya repot oh gak udah gak ada apalagi nih yang ada disini coba kita coba sekarang untuk masukin ini tapi gue pasang dulu ini oke pasang masukin oke udah berhasil sekarang kita coba lihat dulu apa aja yang kurang ya dibeli kan udah semua oke kita coba intercoolernya temen-temen mana intercoolernya oke apa harus dinaikin dulu kali ya kata liftnya nih naik turun naik turun oke ini tadi yang aslinya ya ini kayaknya tadi yang asli ya deh jadi kita gak ngebutuhin ini oke gue mau geser-geserin dulu biar agak bersihan jadi gue berikutnya akan pasang ini oke intercooler cooler dia nyambungnya kemana sih nanti deh kita liat ya terus ini eh 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 jatuh eh eh jatuh ini kadang-kadang ngemasangnya agak susah ya teman-teman maksudnya kita pas ada ijo gini kita pencet justru malah belum pas nah kita harus justru sampai hijaunya hilang baru bisa pasang berikutnya ini tadi udah ini ini bukannya udah ya tadi ya ini udah deh tadi oh iya bener tadi gue kebeli dua kali banyaknya kedobel ya parsenya waduh ini juga turbo ini kan juga udah gue beli tadi beli dua kali ya jadinya ya aduh yaudah yaudah uangnya jadi cuma tinggal segitu teman-teman gue gak tau deh ini uangnya tinggal segitu tapi udah lengkap semua belum ya coba gue lihat ya oke radiator belum oh selang radiatornya beda ya selang radiatornya kayaknya beda teman-teman coba kita lihat engine kita cari selang radiator dateng ada disini apa radiator host MX5 yang 6 silinder oke sekarang yang bawah MX5 lower mana lower radiator host are you sure yes sure dong hehehe masih naikin dulu teman-teman aha udah kepasang kayaknya ya sejauh ini udah kepasang semua teman-teman eh rusak kayaknya udah kepasang semua gue gak tau coba kita lihat aja ya car parameter oh iya hahaha gearboxnya malah lupa gue pasang ini nanti giliran mesinnya udah nyala dia ini lagi aduh maaf pak gearboxnya kan gak ada oh iya oh iya bahkan kenalpot kenalpotnya juga belum kepasang teman-teman aduh sampai lupa eh tunggu 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 sebentar tunggu sebentar ini kan gearboxnya punya 4 silinder hahaha ini gak bisa dijual apa ya teman-teman ini kalau gak bisa dijual ini gak punya uang kayaknya ya untuk ngebikin ya untuk ngebeli si gearbox yang 6 silinder mana nih 6 silinder wah 1200 uang kita hanya 800 aduh ini gimana teman-teman ini gak bisa dijual ini gak bisa dijual move to engine Mazda 5 sell remove engine coba ya kita remove ya gak dapet uang kirain dijual ini ini game bisa jual parts bekas gak sih teman-teman apa mobil mobil bekas gitu kita jual ini kalau gak aduh kita gak bisa ya kita bener-bener gak bisa teman-teman kita bener-bener gak bisa coba ya bentar ya sebentar ya oh oh clean dulu clean dulu gue gak mau ada yang bekas ini bercacaran Mazda 5 move to dino belum bisa ya gak ada sell ya gak ada menu untuk untuk sell waduh waduh mungkin nanti kali ya ini soalnya masih early access jadi intinya ini game belum full version teman-teman jadi semua fiturnya belum ada dan kita sekarang stuck disini ini mobilnya boleh gue katakan sebenarnya udah udah hampir selesai semua ya untuk turbo ya bahkan mungkin kayaknya untuk di mesinnya ini udah semua tapi ya itu dia ya kita masih belum bisa nyobain soalnya uangnya habis baru mikir bau yaudah gak apa-apa sorry banget teman-teman tapi semoga di video ini kalian tetap bisa dapat peluasan ya pengetahuan tentang memasang mesin turbo ya kurang lebih apa aja yang dibeli apa aja yang diganti untuk bikin mesin dari NA ke turbo oke sekian dulu kalau sekarang jangan lupa besok untuk lihat yang video berikut ya tapi gue belum bikin video yang besok gue pengen kalian request di bawah kira-kira untuk besok gue bikin video apa oke terima kasih ya sampai ketemu lagi kita dah